Intro Jadi ini adalah signal yang memang sudah didapkan sejak lama oleh Dewa Gujana dan akhirnya bisa kesampaian Jadi langsung aja kita diskusi dengan Dewa Gujana bagaimana proses musikalitas yang dibangun oleh Dewa Gujana Buka Buka Oh my God Oh my God Dia mana? Cik, cik Oke, kita langsung aja ya Kita akan buka juga hari ini video clip perdana ya? Belum? Nanti kita akan buka Cuman kita mau ngobrol dulu Ehm Perihal Apa itu? Semarang ribu Perihal Semarang ribu Memang sebuah cita-cita buat saya untuk Kalau Kayaknya mungkin beberapa kali saya sering menyebutkan Pengen kolaborasi sama siapa gitu Oke Ehm Dan Saya udah melakukan kolaborasi mungkin Cukup banyak Cukup banyak sih buat musisi mungkin di Indonesia Kayaknya paling banyak mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya Dari tahun 2002 saya sudah Kekaman di Amerika dengan Peter Oskine Dini Polaika Gary Aspen Jackie Jones Banyak-banyak sekali Jadi Kenapa di Indonesia bukan gitu Sedangkan di Indonesia ada Rajanya gitu Oke Bisa Salah saya melakukan Kolaborasi di Amerika Jadi Ada satu hal Kepingin sama siapa lagi itu selalu Saya bilang sama Romailama Wow Jadi Jadi Sudah lama sekali Ya lah Kalau nanya kalau saya lalu misalkan album Album yang mana Album yang mana Album yang mana Album sama John Frucian Desa Mas Yalom Selalu pengen sama Romailama Tapi Kesempatan bertemu sama Pak Haji Pernah Ehm Menyampaikan ide itu dulu Nah Ehm Baru sekitar Tahun lalu Ehm Setahun berarti ya Tahun lalu saya Ketemu itu Memang udah tuh pengen bikin Kan Carna pandemi Bikin kolokasi dengan Penyanyi-penyanyi muda Gini Pokoknya Tiap hari itu Hidup itu Harus Berkreasi Bikin lagu Bikin lagu Oh ini cocok sama ini Terus Oh ini harus sama Pak Haji Gimana ya Terus Saya bikin lagu Sebetulnya Belum seperti sekarang ini Jadinya Banyak perubahan ternyata Oh Karena setelah ketemu Pak Haji Ehm Mau gak ya gitu Tapi terus Saya dengerin Gini Pak Haji nya udah Ehm Udah wah Senang dulu Senang dulu aja Saya udah senang waktu itu Belum tentu mau gitu Terus ternyata saya salahki Yang saya bikin Nadanya Ketinggian Iya Akhirnya saya ikutin Di lagu-lagu Pak Haji Udah ketemu Saya rasa ini yang paling pas Nadanya makanya Nyanyinya enak sekali gitu Terus saya pengennya Pak Haji Jadi ini karena Yang pandemi Bikin lirik Bikin semuanya kan Lirik-lirik Lirik beliau ini Kemana aja pas gitu Iya Kemana kena Tapi terus Wah Saya nyanyi aja deh Sebenarnya Yaudah akhirnya saya Memaksakan diri Jadi Jadilah semuanya Oh Oke Dan ternyata Pak Haji Bener-bener aman Bener-bener disimokal Itu yang membuat Saya target Udah dikirim datanya Wah bener-bener disimokal Terus ada Sayatan ditangnya itu Waduh ini Sebuah rezeki yang Gak 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 Ternilai buat saya Wah Luar biasa sekali Boleh Ini yang menarik ya Bang Haji ini Karena Bisa dibilang Agak lihat-lihat juga nih Kalau misalkan Reb Bang Haji Mau menerima Pinangan Dewa Kejaian tuh Baik, selamat menikmati Pertama surprise Beliau adalah salah satu gitaris yang ada di Indonesia Ciba-ciba datang menyampaikan hajatnya untuk berkolaborasi Jadi saya selesai berkolaborasi Hakin juga kan? Hakin tapi happy Saya senang sekali karena Buat saya Musik segala gender itu musik di universal Pernah beberapa kali misalnya Saya melakukan Kata kanan juga melaborasi Dengan musisi rock Walaupun tidak terlalu rekaman Sebenarnya Benar sama umu segini Ciba dia Menyodaikan ide Dan bisa melaborasi Dengan suatu sing Tentu disana bahagia Tentu disana Cuma ada satu hal Tentu disana Tentu disana Tentu disana Tentu disana Banyak acara Sehingga agak tertunda Dan disamping itu Saya lama itu Menyelamai lagu ini Oh itu spesial Saya sanggung lagu ini Karena buat saya cukup Apa ya Lagunya unik Tentu disana Tapi ketiga Sampingnya Lain-lain 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 Asik Jadi Alhamdulillah saya bersyukur Bahwa Dalam usia seperti ini Masih ada anak muda Yang ternyata Masih Berkenang Menajak saya Alhamdulillah Alhamdulillah saya Alhamdulillah 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 Jadi Ini satu Satu Bapak Koronatan Bapak saya Dalam Bagusnya Seperti itu Oke Selanjutnya Kumpul ini Oh Sandu dulu ya Maunya Sandu Oke Sandu ya Sekarang dikenal sebagai basis Band metal ya Berada diantara Dua Living legend ini Bagaimana Perasaan Atau Apa Dirahasiakan Biar lebih Natural Atau Bagaimana Pastinya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kan selalu Bapak 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 Kaliar saya Itu Game Booster Selalu Bapak Di Di Angkat Sempat Ada Kesempatan Sempat Afrik Bapak Sebagainya Itu Buat saya Privilege Yang saya Tidak tahu harus Sampai pada akhirnya Rasanya bahaya raca aneh Ilmunya yang saya dapet tuh lebih dari itu Tiba-tiba Bujana kemarin Ojek ini Bujana bilang Duh ini Berjil berhati Sama Pak Haji Wah Jesus aku gak tau Aku yang main bas awalnya Waktu bakal siapa ini main bas Terus tiba-tiba kemarin Duh gak main bas Aku bisa satu track sama Pak Haji Yang juga dulu Pak Haji pernah main sama papaku juga Oh iya Bola begipa ya Pak Haji Bola begipa Bola begipa Terus sekarang saya bisa satu track sama Pak Haji Itu gak tau seharusnya Rasanya luar biasa Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Entar Sampai lagi Kira-kira Kira-kira Ketika menerima project ini Apa sih Yang ada di Pak Haji Sebagai eksekutif produser Kira-kira Saya sih gak tau Ini apa di Palah ya Sering Sering Bantuan sama Pak Haji Oh Ya Bantunya 8 bulan 8 bulan ya 8 bulan ya Jadi Jadi Dia lebih Tujuk yang keluar Kan Pak Haji ini Tidak boleh ada dengan konsep Betul Podcast Podcast Pengajian Di Pak Haji Podcastnya gak sih ya Masa Jadi gak itu aja Iya Jadi ngalir aja Oke Dan ini pun nanti ke depannya mengalir aja Oke Baiklah Penasaran sama video clipnya Kita akan putar ya Kita akan putar video clipnya Saya juga penasaran Karena ini pertama kali diputar Respinya nanti jam 7 di Youtube ya Dewa Bujana betul Tidak Udah siap? Operator? Oke Mati lampu Oh Mati lampu ya Terima kasih.